Intro Dua pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di jalan raya Parung Ciputat Bojongsari berhasil dibekuk. Dua pelaku tersebut berinisial AZ dan MKA dibekuk di tempat berbeda, yakni di kawasan Parung Bogor dan Banten. Ironisnya, kedua pelaku masih di bawah umur. Kedua pelaku berperan sebagai eksekutor yang membacok korban berinisial MS hingga meregang nyawa. Akibatnya, korban MS mengalami luka bacok di bagian punggung yang menembus paru-paru dan jantung, sementara satu korban lainnya berinisial MI mengalami luka berat di bagian pergelangan tangan. Kelompok dari salah satu sekolah kalah, dan kelompok yang lain menang. Dan kalah itu menimbulkan kematian dari salah satu pihak, satu lagi juga luka berat. Kemudian si pemenang, mohon maaf, dari atas nama AZ dan MKA, setelah dia melakukan penganiayaan atau percobaan pembunuhan atau pengeroyokan, mereka segera melarikan diri. Walaupun mereka juga terluka, mereka mampir ke rumah sakit, kemudian melarikan diri. Kemudian untuk korban, segera dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekannya. Dan ternyata satu korban atas nama MS ya, meninggal dunia di tempat, dengan luka cukup parah. Lukanya yaitu robek punggungnya, hingga putus paru-parunya, sebagian pembuluh jantung dan nadinya juga terputus, mengalami luka bacokan, tiga bacokan. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uria, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.